Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas Emiten yang memiliki visi untuk menjadi perusahaan farmasi, perusahaan obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik dan pengelahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul yang memiliki kode Emiten Sido. Harga saham Emiten produsen jamu dan obat herbal modern ini anjlok hingga batas auto rejection bawah atau ARB pada penutupan sesi pertama hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Investor menjual saham Sido seiring laporan keuangan perusahaan yang kurang memuaskan. Dan menurut data dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, harga saham dari Sido sudah anjlok 6,7% ke harga Rp905 per lembar saham dengan nilai transaksi sebanyak Rp95,8 miliar. Sementara, untuk volume perdagangannya mencapai Rp104,5 juta saham. Hal ini melebihi rata-rata perdagangan dalam 20 hari terakhir yang mana nilainya adalah sebesar Rp14,9 juta saham. Dengan ini, maka dalam sepekan terakhir, saham Sido sudah amblas sebesar 7,1%. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Sido muncul pada saat ini? Yuk kita analisa. Bisnis dari Sido muncul pada awal tahun ini bisa terbilang kurang manjur. Hal ini tercermin dari laba dan penjualan dari Sido muncul yang turun pada parok pertama tahun 2022. Lama bersih dari Sido muncul anjlok dari Rp502 miliar per Juni 2021 menjadi Rp445,5 miliar per Juni 2022. Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan pada penjualan yakni dari Rp1,65 triliun pada semester pertama tahun 2021 menjadi Rp1,61 triliun pada semester pertama tahun 2022. Pada saat ini, jumlah aset yang dimiliki oleh Sido muncul berdasarkan data laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 adalah sebesar Rp3,5 triliun. Aset ini terdiri atas Rp337 miliar liabilitas dan Rp3,2 triliun ekuitas. Total aset dari Sido muncul ini menurun Rp491 miliar dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Yang mana? Berkurangnya aset dari Sido muncul ini merupakan hasil dari turunnya liabilitas sebesar Rp260 miliar dan berkurangnya ekuitas sebesar Rp230 miliar. Untuk item ekuitas dari Sido muncul yang mengalami penurunan adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang berkurang secara signifikan dari Rp1 triliun ke Rp765 miliar. Dan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sido muncul adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha pihak ketiga bernilai Rp154 miliar. Sedangkan, untuk utang jangka panjangnya jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sido muncul adalah imbalan kerja karyawan yang bernilai Rp40 miliar. Untuk rasio liabilitas dari Sido muncul sendiri cash rasionya 211%. Quick rasionya 396%. Current rasionya 621%. Serta rasio debt to equity hanya 10%. Ini menunjukkan bahwa cash dari Sido muncul tersedia cukup banyak untuk bisa menutupi utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Sedangkan, untuk total utang dari Sido muncul juga masih sangat rendah, dengan totalnya hanya sebesar 10% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Depthly equity ratio dari Sido ini memang dijaga untuk tetap rendah, dengan nilai tertingginya dalam 10 tahun terakhir ini adalah pada tahun 2020 yang bernilai 19%. Pada kuartal ke-2 tahun 2022 ini, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Sido muncul adalah sebesar Rp1,61 triliun. Revenue ini menurun tipis Rp40 miliar jika kita membandingkan dengan revenue di kuartal yang sama pada tahun 2021, yang mana nilai revenue dari Sido muncul pada saat itu adalah sebesar Rp1,65 triliun. Dan jika pendapatan dari Sido muncul ini kita proyeksikan menjadi pendapatan tahunan, maka nilainya akan menjadi Rp3,2 triliun, yang mana menurun 20% dibandingkan dengan pendapatan dari Sido muncul di tahun 2021 yang bernilai Rp4 triliun. Lalu, pada kuartal ke-2 tahun 2022, Sido mencatatkan laba bersih sebesar Rp445 miliar. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan kuartal ke-2 di tahun 2021, yang mana Sido muncul mencetak laba sebanyak Rp502 miliar. Dan jika nilai laba bersih ini kita setahunkan, maka nilai laba bersih dari Sido muncul akan menurun 29% atau senilai Rp369 miliar. Dengan nilai proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 ini adalah Rp891 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2021, yang mana laba bersih dari Sido muncul adalah Rp1,2 triliun. Nilai arus kas dari Sido muncul pada kuartal ke-2 tahun 2022 ini, dari aktivitas operasi tercatat menghasilkan Rp271 miliar. Untuk aktivitas investasi, Sido menggunakan kas senilai Rp74 miliar. Serta, untuk aktivitas pendanaan, Sido telah menghabiskan nilai kas sebanyak Rp678 miliar. Sehingga, dari aktivitas-aktivitas ini menyebabkan penurunan nilai kas dari Sido senilai Rp481 miliar. Untuk value dari Sido sendiri sampai dengan akhir kuartal ke-2 tahun 2022, ekuitasnya adalah Rp3,2 triliun. Harga sahamnya per 30 Juni 2022 adalah Rp1.000 per lembar saham. Sehingga, menghasilkan nilai buku atau book value sebesar Rp108 per lembar saham. Ini menyebabkan nilai dari price to book value adalah Rp9,2. Dan dengan keuntungan persahamnya sebesar Rp30, maka nilai price to earning ratio adalah Rp33. Nilai laba saham tadi menghasilkan net worth margin sebesar 27%, return on equity 27%, dan return on aset 24%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Sido muncul pada kuartal ke-2 tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar Rp491 miliar. Dan yang menjadi pendorong dari penurunan aset dari Sido muncul ini adalah riabilitas yang turun sebesar Rp260 miliar. Dan sejalan dengan itu, ekuitasnya juga mengalami penurunan sebesar Rp230 miliar. Kedua, proyeksi pendapatan dari Sido muncul untuk tahun 2022 ini menurun 20%, atau senilai Rp796 miliar. Nilai revenue dari Sido muncul selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, dengan rata-rata peningkatan per tahun adalah 6%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Sido muncul untuk tahun 2022 adalah senilai Rp891 miliar, menurun Rp369 miliar dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2021. Nilai laba bersih dari Sido muncul selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, dengan rata-rata peningkatan laba per tahun adalah sebesar 12%. Keempat, persentasi utang dari Sido muncul adalah sebesar 10% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Persentasi debt to equity rasio dari Sido muncul ini sejak tahun 2013 selalu berada di bawah 20%, dengan nilai tertingginya terjadi pada tahun 2020 yang mana bernilai 19%. Kelima, investasi ke Sido muncul pada saat ini menurut saya kurang menarik. Karena, walaupun memiliki pendapatan yang terus meningkat secara konsisten, selalu mencetak laba, rajin membagikan dividen dan penambiental yang kuat, tetapi perlu diingat harganya sudah terlalu mahal dengan price book value di atas 5. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 29 Juli 2022 sudah termasuk over value dengan price book value 8,3 dan price earning ratio 30. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika kita lihat menggunakan stokastik, moving average, dan bollinger band, maka harga saham Sido sudah menembus supportnya. Ini memberikan sinyal downtrend yang sangat kuat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pendapat saya, Sido muncul adalah perusahaan yang bagus. Dan tim riset dari Alibicara memberi rating untuk PT Industri Jango dan Paromasi Sido muncul, A- Sio. Demikianlah review singkat dari PT Industri Jango dan Paromasi Sido muncul. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lain. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!